Lucunya kita kesana harus bawa telur Dan telur itu nanti dibungkus sama pihak kita guys Pihak kita guys Assalamualaikum guys Jangan lupa klik tombol subscribe nya dulu Karena subscribe itu gratis Selamat pagi guys Walaupun sudah sore kayak gini Kita tetap selamat pagi Supaya kita selalu bersemangat Oke Jadi guys hari ini Sambil perjalanan mau ke tempat Simbah Aku mau sedikit sharing tentang pengalamanku pribadi Sekitar 4 tahun yang lalu kurang lebih Jadi di 2 tahun pernikahanku Itu aku divonis sama dokter Penebalan jaring rahim Waktu itu langsung disuruh kirat Jadi walaupun aku orang kesehatan Saat itu pertama kali ke dokter kandungan Langsung disuruh op 6 Besoknya disuruh operasi Bukan operasi ya Tapi kirat Pertama kali ke dokter disuruh kirat itu Rasanya sesuatu banget ya guys Jadi Ada ketakutan sendiri Apalagi suamiku bukan orang medis Langsung Gak usah aja Gak usah aja Kita cari alternatif lain Dan kita Searching-searching Menurut pengalaman teman-teman Banyak yang nyaran A, B, C, D, E Kita hampir pakai semua saran-saran Ya kecuali Saran-saran yang agak jelenah Pernah suatu saat itu dikasih saran Suruh ke dukun pijet Dan Lucunya kita kesana Harus bawa telur Dan telur itu nanti dibungkus sama Maaf ya BH kita guys Jadi Bagiku itu sesuatu yang Kayak gak masuk akal Makanya aku gak pernah Lakuin Dan akhirnya ketemu sama Terapi jeruk nipis Alam Mbak Dewi Yul Yang Aku lihat di internet kok Banyak yang berhasil Langsung aku bilang sama suami Mas gimana kalau terapi kayak gini Ini kok banyak yang berhasil Ya semoga dengan jalan ini Kita Bisa hamil Aku ya bukan samil Nah Akhirnya Langsung Aku mantepin untuk beli jeruk nipis Ya Kamu tau lah ya Jeruk nipis Ini Kecutnya kayak gimana Asamnya kayak gimana Jadi ini terapinya kan nanti gak pake air Apalagi gula ya guys Jadi bener-bener murni Jeruk nipis peras Dan itu diminum Di perut kosong Waktu Kita bangun tidur Nah jadi aku mau sedikit sharing ya Bagi kalian yang mungkin Pernah berhasil Bisa nih komen di bawah Bisa untuk memotivasi Orang lain Jadi terapi jeruk nipis Alam Mbak Dewi Yul itu Di hari pertama nipis 2 butir Hari kedua 4 butir Hari ketiga 8 butir Hari keempat 12 butir Hari kelima 16 butir Hari keenam 20 butir 20 butir Dan hari ketujuh 24 butir Berlanjut Di hari kedelapan Turun Menjadi 20 butir Kemudian 16 Maaf 20 butir Kemudian 16 butir 8 butir 4 butir Dan terakhir 2 butir Itu dilakukan Berturut-turut Tanpa bolong Jadi selama 14 hari Terapi Jennifer ini Di waktu perut kosong Dan tidak boleh Bolong sama sekali Nah waktu kita Itu ternyata Infonya sedikit Salah ya Jadi dulu itu Aku Sampai Satu gelas 250 mili Itu penuh Dengan Air jeruk nipis Peras Bayangin guys Kamu minum Jeruk nipis Satu gelas Penuh Benar-benar penuh Mungkin malah Bisa 300 mili Soalnya dulu Pas kebetulan Jeruknya juga Besar-besar Kayak gini ya Ini termasuk besar Bukan yang kecil-kecil Banget Dan itu Aku terapi Sama suami Jadi kalau Aku dulu Itu Aku kelipatan Empat Jadi informasi Yang ku dapat Karena dulu Belum tahu Ada youtubenya Mbak Devi Yul Itu kayaknya juga Baru-baru ya Aku cuma Searching-searching Pengalaman-pengalaman Yang ada di Facebook Ada di Web Web kayak gitu Yang info ku dapat Itu kelipatan Empat Jadi Waktu itu Aku hari pertama Itu Empat Hari kedua Delapan Hari ketiga Dua belas Hari keempat Enam belas Hari kelima Dua puluh Hari keenam Dua puluh Empat Dan hari ketujuh Itu Dua puluh Delapan Dan turun-turun Turun Menjadi Empat butir lagi Kalau Mbak Devi Yul Tadi kan pertama Dua butir aja Aku langsung Empat Nah Itu aku lakuin Setiap hari Dengan berharap Sama Allah Bener-bener Ya Allah Kasih aku Keturunan melalui Ikhtiar ini Gitu ya Tapi Ya Setiap Orang itu kan Berbeda-beda Ya rejekinya Ya Keadaan Tuduhnya Dan aku baru tahu Baru banget Kemarin baru tahu Ternyata Sebenarnya Dengan kondisiku ini Kalau konsumsi jeruk nipis itu Gak bagus gitu Buat aku Walaupun Secara umum Jeruk nipis Sangat bagus Tapi ternyata Kata terapis Tribunabawi Itu dengan kondisi aku Gak bagus Untuk konsumsi jeruk nipis Karena sifatnya Aku itu Kering gitu ya Kering Dan jeruk nipis itu Sifatnya Bikin kering Kalau kalian Punya penyakit kolesterol Hiper kolesterol Hiper Lipidemia Terus Pula Itu bagus ya Terapi jeruk nipis Tapi Dengan keadaanku Itu Gak bagus Nanti malah Semakin kering Artinya Aku kolesterolnya kan normal Terus Gak banyak lemak Gitu kan Kalau dikasih jeruk nipis Terus menerus Akhirnya malah Lemak-lemak bagus Yang harusnya Untuk energi Bisa Terkikis Jadi guys Untuk terapi jeniper ini Aku rasa Cocok banget Bagi kalian yang Gendut Atau kolesterolnya tinggi Kalian bisa coba deh Jadi setiap Setiap metode Cara-cara itu kan Berbeda-beda efeknya Ke Setiap individu Kalian Jangan menyerah Pokoknya Apapun yang Bisa dilakukan Kalian coba Tapi dengan Ilmu juga Jangan kayak Aku kemarin Kurang berilmu Maksudnya kan Ternyata ilmu itu Luas banget Semakin kesini Semakin dipelajari Oh ternyata ini Terapinya Gak cocok sama aku Pantes aja Aku gak berhasil sama ini Tapi Perlu kalian cobalah Dan Sebenarnya Waktu terapi jeniper ini Badanku juga Enteng gitu ya Enak di badan Gak Gak banyak Apa namanya Gak berat gitu Biasanya kan kita sering Pus Biasanya kan aku sering pusing Sering Sakit-sakitan Flu Terutama ketika Rutin Minum jeniper ini Aku Jadi Sedikit kebal Jadi lebih kebal Gak sakit-sakitan ya Nah Kalau kata Badi Will ini Kalau belum berhasil Kita bisa mengulang Terapi Metode tadi Di 6 bulan setelahnya Jadi Jangan langsung Misalnya Kalian Habis terapi Bulan ini Bulan depan Belum Positif Hamil Jangan langsung Terapi lagi Tapi Setelah 6 bulan Kemudian Jadi Di jeluk nipis kan Juga ada Jat aktifnya Kalau kita over Mengkonsumsinya Juga gak baik Buat tubuh kita Ya guys Oke guys Tetap semangat Yang belum hamil Segera hamil Yang lagi hamil Semoga dilancarkan Sampai persalinan Bayinya sehat Ibunya sehat Dan Doakan aku juga Sama suamiku Alhamdulillah Sudah 7 tahun Kita diuji Belum dikasih keturunan Tapi kita tetap Apa namanya Aduh Mau mewek ini Tetap Semangat Insya Allah Tetap Selalu mencoba Apa yang orang kata itu Kalau misalnya Oh ya ini Metodenya cocok Aku coba Sama suamiku Oke guys Seperti itu aja ya See you next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat